Pendekar macu keranjang, jilip 74. Dasyatnya. Dia pun cepat mengelak, akan tetapi tangan pemuda itu seperti meluncur terus, kamparan ke arah punda itu kini bahkan meluncur ke arah lehernya, lebih berbahaya daripada sebelum dielakannya tadi. Tiba-tiba kaki Han Lo Jin mencuat dan mengirim tendangan ke arah pusar hehe. Serangan balasan ini merupakan juga pembelaan diri karena kakinya lebih panjang daripada lengan hehe. Terpaksa pemuda ini menarik kembali tamparannya karena kaki lawan sudah menyambar cepat. Dia pun mengerahkan tenaga pada tangan kirinya dan membacokan tangan kiri itu seperti sebatang golok ke arah kaki yang menendangnya. Kembali Han Lo Jin dapat menyelamatkan kakinya dengan memutar kaki itu sehingga tubuhnya ikut terputar dan luput dari bacokan tangan hehe. Han Lo Jin mengerluarkan seruan nyaring dan tiba-tiba saja tubuhnya berkelebatan dengan amat cepatnya sehingga sukar berikuti oleh pandang macu biasa. Dan dengan gerakan secepat itu, dia menghujankan serangan berupa totokan bertubi-tubi ke arah tubuh hehe. Pemuda ini kembali terkejut dan dia pun cepat menggunakan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang cucu anin, walet menembus awan, yang membuat tubuhnya juga dapat berkelebatan seperti seekor burung walet terbang saja. Kini giliran Han Lo Jin yang mengeluarkan seruan kagum. Para penonton juga memandang kagum dan beberapa kali mereka mengeluarkan seruan kagum karena pertandingan itu memang menarik sekali. Dari gerakan-gerakan Han Lo Jin, mereka yang berilmu tinggi dan hadir di situ seperti Leng Hai Giam Lo, Kiliong dan para tokoh lain, dapat mengenal bahwa orang ini menguasai banyak macam ilmu silat. Ada gaya silat Siaulin Pai di dalam gerakannya, ada pula gaya silat Kunlun Pai dan partai persilatan lain. Pendeknya, gerakan Han Lo Jin penuh dengan gaya berbagai aliran dari utara sampai selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dia telah memiliki pengalaman yang luas sekali, mempelajari banyak macam ilmu silat yang membuatnya amat lihai. Melihat kelihayan Han Lo Jin, diam-diam semua orang kagum dan Leng Hai Giam Lo merasa girang sekali karena dia membayangkan memperoleh seorang pembantu yang hebat di samping Kiliong, yaitu Hei Hei dan Han Lo Jin. Dengan adanya tiga orang pembantu yang tingkat kepandainya sudah hampir menyamainya itu, maka dia merasa kuat, apalagi masih ada kulana di sana. Apalagi mereka yang nonton, bahkan mereka yang sedang bertanding itu pun merasa terkejut dan kagum. Han Lo Jin berkali-kali mengeluarkan seruan kagum dan memuji karena serangan apapun yang dia keluarkan, dari pilihan jurus-jurus paling ampuh, semua dapat dihindarkan oleh pemuda itu, baik melalui tangkisan maupun nelakan. Dan dalam adur tenaga, harus diakui bahwa tenaga Sin Kang pemuda itu kuat bukan main mungkin lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Di lain pihak Hei Hei juga tertegun ketika melihat kelihayan lawan. Ilmu-ilmu silatnya yang paling hebat telah dikeluarkan, namun sukar baginya untuk merobohkan atau mengalahkan lawan. Apalagi mengalahkan tanpa merobohkan. Lawannya ini sungguh hebat dan seimbang dengan tingkatnya. Dalam hal tenaga Sin Kang mungkin dia menang sedikit, akan tetapi dia tidak tega untuk mengerahkan seluruh tenaganya, khawatir kalau sampai melukai atau membunuh orang itu. Setelah melihat kelihayan ilmunya, timbul pula rasa sayang dalam hati Hei Hei. Orang ini belum dikenalnya bagaimana keadaannya, entah dari golongan sesat maupun seorang pendekar aneh. Memang banyak terdapat pendekar-pendekar atau orang-orang sakti yang aneh di dunia ini. Di antaranya guru-gurunya, seperti Pek Amao Sanjin dan Song Lojin, juga termasuk orang-orang aneh. Bahkan dua orang gurunya terdahulu, Sitian Lama dan Chiu Sian Sien Kai, juga merupakan orang-orang aneh sehingga kalau dibuat perbandingan, lawannya yang mengaku bernama Han Lojin ini belum berapa hebat keanehwannya. Dia tidak berniat untuk mencelakakan lawan ini. Di dalam hati kedua orang ini timbul suatu pertanyaan. Dalam uji ilmu silat mereka sudah merasa sukar untuk mendapatkan kemenangan dan pertarungan berjalan seimbang dan seru sekali. Lalu andai kata mereka itu benar-benar berkelahi, alangkah akan seru dan mati-matian. Hei tiba-tiba Hei Hei sudah menerjang lagi, sekali ini dengan cengkeraman tangan ke arah ubun-ubun kepala lawan dan tonjokan susulan dengan tangan kiri ke arah dada. Ihon Lojin mengeluarkan seruan keras, menarik tubuh atas ke belakang sambil miringkan tubuh sehingga cengkeraman ke arah ubun-ubunnya itu luput, sedangkan tangan kanannya diputar dari samping untuk menangkis tonjokan ke arah dadanya, disusul tangan kirinya membalas dengan menggunakan telunjuk dan jari tengah untuk menusuk ke arah mati lawan. Hei Hei kagum bukan main. Indah dan berbahaya gerakan lawan yang membalas dengan kontan serangannya, maka dia pun menangkis dengan putaran lengannya. Duh! Des dua kali sepasasang tangan itu bertemu dan keduanya terdorong ke belakang. Hiyaat tubuh Hon Lojin sudah melayan ke atas dengan tendangan kaki terbang. Hei Hei juga menyambut dengan gerakan yang sama, yaitu meloncat ke atas menyambut serangan lawan dengan kedua kakinya pula. Des bentrok hebat tak dapat dicegah lagi terjadi di udara dan keduanya terpelanting dan kalau tidak cepat-cepat Hei Hei berjungkir balik mematahkan luncuran badan terbanting sehingga keduanya kini sudah saling pandang lagi, berhadapan dalam jarak 4 meter. Keduanya sudah mengeluarkan keringat dan nampak betapa kalau Hei Hei masih segar, lawannya sudah mulai terengah-engah. Hebat, engkau hebat, pantas menjadi Ang Hang Chu, kata Hon Lojin sambil memandang dengan mulut menyeringai. Aku bukan Ang Hang Chu, setan Hei Hei berseru marah dan dia sudah siap menyerang lagi. Saat itu dipergunakan oleh Kililong untuk melompat ke depan, di antara mereka dan melerai. Sudahlah, saudara Teng Hei. Hon Lojin, Jiwi, kalian berdua, sudah memperlihatkan kepandayan dan kiranya sudah cukup, bukankah begitu? Bang Chu Lam Hai Giam Lo mengangguk-angguk. Saking tertariknya, dia tadi sampai lupa. Kalau tidak Kililong yang cepat maju melerai dan pertandingan itu dilanjutkan sampai seorang di antara kedua jagoan itu terluka atau tewas, sungguh amat sayang sekali dan berarti suatu kerugian besar baginya. Maka dia pun bangkit dan mengangkat kedua tangannya. Sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Jiwi telah memperlihatkan kepandayan dan kami kagum sekali. Mulai saat ini, Jiwi menjadi pembantu-pembantuku yang dapat kami andalkan. Nah, marilah duduk, akan kami perkenalkan kepada rekan-rekan lain, dengan gembira Lem Hai Giam Lo lalu memerintahkan orang-orangnya untuk mempersiapkan hidangan besar dengan cepat untuk menghormati kedua orang pembantu baru itu. Terjadi keandahan dalam perkenalan itu. Kalau Han Lo Jin benar-benar merupakan wajah baru, dan hanya Kililong seorang yang pernah bertemu dengannya ketika dia menyamar sebagai seorang suku Hui menggembala kambing, sebaliknya ketika Hui yang diperkenalkan, banyak wajah yang sudah dikenalnya berada di situ. Tentu saja dia sudah mengenal Ji San Bi, wanita pertama yang menanamkan gairah berahi dalam dirinya, juga Minsan Moko bukan orang asing baginya karena sudah beberapa kali dia bertanding dengan Minsan Moko dan Ji San Bi. Selagi mereka semua berpesta, muncullah dua pasang suami istri, yaitu Lem Hai Siang Mo dan suami istri Goha Iblis Pantai Selatan. Mereka masuk ke dalam ruangan makan, disambut kelembira oleh Lem Hai Giam Lo. Aih, kebetulan kalian berempat datang. Mari, mari sekalian berpesta dengan kami, menyambut pembantu-pembantu baru yang luar biasa ini dia menunjuk kepada Hei Hei dan Han Lo Jin yang duduk di kanan kirinya. Melihat Hei Hei, dua pasang suami istri itu memandang dengan sepasang metu bersinar-sinar, penuh kemarahan dan juga kegentaran. Wah, agaknya kalian berempat sudah mengenal pula pemuda ini? Saudara muda Teng, ternyata di sini sudah banyak orang yang mengenalmu dengan baik? Hahaha demikian Han Lo Jin berseru sambil tertawa. Lem Hai Giam Lo memandang kepada pemuda itu. Saudara Teng, benarkah Heng Ka sudah mengenal kepada mereka berempat? Tanyanya heran. Hei Hei mengangguk dan tersenyum. Tentu saja, bahkan Lem Hai Yang Mo pernah menjadi ayah dan ibuku, maksudku, mereka telah mengambilku sebagai anak tepungut sejak aku masih bayi sampai berusia tujuh tahun? Dan mereka ini suami istri Goha Iblis Pantai Selatan, juga sudah ku kenal baik sekali karena mereka ini mencoba untuk merampasku dari tangan Lem Hai Siang Mo. Aku diperebutkan oleh kedua suami istri ini karena aku dianggap Sintong Hei Hei tertawa. Sintong? Bukankah Sintong itu kakak kandungmu? Engeng tanya Lem Hai Giam Lo kepada Engeng. Engeng tersenyum pula. Tidak perlu dirahasiakan tentang itu karena memang ia pernah bercerita kepada Beng Cu itu tentang kakak kandungnya. Benar, Beng Cu. Sejak kecil kakak kandungku, Pek Han Siong, dianggap Sintong dan dijadikan perebutan, lalu oleh keluarga kami, kakakku itu disembunyikan, diganti dengan seorang bayi lain, yaitu Hei Ko ini. Kemudian Hei Ko ini lenyap dicuri orang, ditukar dengan bayi mati, kiranya yang menukar itu adalah Lem Hai Siang Mo, Lem Hai Giam Lo juga tertawa, lalu memberi isarat dengan tangannya kepada dua pasang suami istri itu. Eh, kenapa kalian berempat menjadi bengong setelah melihat Saudara Teng Hei? Duduklah, dan jangan khawatir, dia ini sekarang adalah rekan kita sendiri. Lupakanlah hal-hal yang terjadi di masa lalu, karena mulai sekarang kita harus mencurahkan perhatian untuk perjuangan kita. Berita apa yang kalian bawa dari Saudara Kulana kami sudah menghadap Saudara Kulana dan telah menjelaskan bahwa kini kita telah siap dan telah mengumpulkan banyak tenaga yang jumlahnya tidak kurang dari seribu orang. Dia menyatakan kegirangan hatinya dan dia mengirimkan bantuan emas kepada Beng Cu disertai suratnya, siang kean leng yang menjadi juru bicara mereka berempat, menyerahkan sebuah bungkusan yang kelihatan berat berikut segulung surat kepada Lem Hai Giam Lo. Beng Cu ini menerima buntalan itu dan meletakkan di atas meja. Meja berderak menahan berat buntalan itu. Buntalan dibuka dan semua orang terbelalak melihat bongkahan-bongkahan emas murni yang berkilauan. Mereka menaksir tahwa emas murni itu beratnya tentu tidak kurang dari 500 tay. Lem Hai Giam Lo membuka surat itu dan membaca. Wajahnya berubah girang dan setelah menyimpan surat itu ke dalam saku bajunya, dia pun memandang semua pembantunya yang kini lengkap hadir di situ. Cui, saudara sekalian, ada kabar baik. Selain Kulana telah mengirimkan bukti bantuannya berupa emas murni untuk membiayai pasukan yang kita himpun, juga menurut siasat yang telah diaturnya, gerakan dapat dilakukan pada akhir bulan ini, kurang lebih dua minggu lagi. Dia sudah menentukan arah mana pasukan bergerak, dibagi menjadi beberapa kelompok dan kota mana yang akan diduduki sebagai landasan pertama dan benteng gerakan selanjutnya. Nah, mulai sekarang, kita harus mempersiapkan pasukan kita dan menarik mereka itu semua ke sini, melatih mereka sambil menanti siasat yang akan disampaikan sendiri oleh saudara Kulana pada malam bulan Purnama dua minggu lagi, semua orang menyambut dengan gembira dan diam-diam hei-hei mencatat semua yang didengarnya dan dilihatnya. Mereka melanjutkan pesta malam itu dan kemudian terjadi kesibukan. Tentu saja yang bertugas mengumpulkan pasukan para pemberontak itu adalah para pemhantu yang telah memperoleh kepercayaan dari Lam Hai Giam Lo. Hei-hei dan Hon Lo Jin yang merupakan orang baru, belum menerima tugas melainkan disuruh memperkuat penjagaan di sarang mereka. Juga Kililong tidak bertugas keluar. Pemuda ini merupakan orang kepercayaan dan juga tangan kanan Lam Hai Giam Lo yang diam-diam menyuruh Kililong untuk memasang match mengamati kedua orang pembantu baru itu malam itu dingin dan sunyi. Pek Eng telah berada di dalam kamarnya, rebah di atas tembaringannya. Ia gelisah. Pertemuannya dengan Hei-hei masih mendatangkan ketegangan di dalam hatinya, apalagi mengingat betapa tadi siang Hei-hei dituduh sebagai yang hancu. Ia dapat merasakan betapa sakit rasa hati pemuda itu dan ia merasa kasihan. Ingin dia bertemu dan bercakap-cakap dengan pemuda itu, namun hatinya merasa tidak enak kalau ia harus mencari kamar pemuda itu. Bagaimanapun juga, ia tahu bahwa orang-orang seperti Kililong dan Jisan dinampaknya belum sepenuhnya percaya kepadanya, biarpun tidak berani secara berterang menentangnya karena Lam Hai Giam Lo menyayangnya sebagai murid dan bahkan anak angkat. Akan tetapi ia ingin sekali bertemu dengan Hei-hei, bicara dengan dia dan bertanya akan maksud kunjungannya ke tempat itu. Ia tidak percaya bahwa Hei-hei ingin membantu Lam Hai Giam Lo karena menginginkan imbalan jasa. Ia yakin Hei-hei bukanlah seorang pemuda seperti itu. Karena gelisah, Pek Eng lalu keluar dari dalam kamarnya dan memasuki taman yang luas itu. Sejak ia berada di situ, taman itu telah menjadi semakin terawat karena ia suka akan bunga-bunga. Bahkan Lam Hai Giam Lo menuruti permintaannya untuk membangun sebuah pondok kecil di cat indah di dalam taman itu untuk tempat beristirahat di kalah hawa sedang panasnya, di dekat kolam ikan emas. Agak lega hati Pek Eng yang gelisah setelah ia keluar dari kamar dan hawa malah meniup pada wajahnya, bermain dengan rambutnya. Ketika ia berjalan menuju ke sebuah bangku, ia terkejut dan jantungnya berdebar melihat sesosok tubuh seorang pria duduk di atas bangku itu, tidak jelas wajahnya karena lampu taman berada di belakangnya, tergantung pada batang pohon. Tentu Hei-hei pikirnya dengan girang dan ia pun menghampiri. Aih, malam-malam begini melamun seorang diri, Pek Eng menghentikan tegurannya karena pemuda itu menoleh, ternyata bukan Hei-hei yang ditemukan, melainkan Ki Leong. Ia merasa kecelik dan malu, maka cepat disambungnya, Leong ke, mengapa melamun seorang diri di sini gadis yang cerdik ini menyambung tegurannya sehingga tidak kentara bahwa tadi ia mengira Hei-hei pemuda itu. Sim Ki Leong bangkit dan tersenyum manis. Tidak tahukah engkau, Eng Moi, bahwa sudah lama sekali setiap malam aku duduk seorang diri di sini sambil melamun dan merindukan seseorang Pek Eng tersenyum dan tanpa malu-malu ia pun duduk di sudut bangku itu sambil menatap wajah Ki Leong yang kini tertimpa sinar lampu gantung yang tergantung di batang pohon dekat bangku. Airh, engkau agaknya telah mempunyai seorang kekasih yang kau rindukan, Leong kok ia menggoda. Gadis ini memang wataknya lincah jenaka dan ia sudah agak akrab dengan Ki Leong yang memang pandai mengambil hati dan membawa diri. Sudah lama, Eng Moi, akan tetapi gadis pujaan hatiku itu hanya kusimpan saja di dalam hati, dan setiap malam ku rindukan di bangku ini, siapakah gadis itu, Leong kok? Bu, aku mengenalnya Engkau sudah mengenalnya dengan baik, Eng Moi. Gadis itu kini berada di sini, di taman ini? Ah, di mana? Siapa tidak jauh di hadapanku di sudut bangku ini? Engkau lah orangnya, Eng Moi, engkau lah gadis yang ku cinta, ku rindukan dan yang membuat aku tergila-gila. Tidak tahukah Engkau seketika wajah Pek Eng berubah merah sekali. Ia merasa malu, kaget, dan juga marah. Sungguh tidak disangkanya sama sekali bahwa pemuda ini akan membuat pengakuan cinta kepadanya. Ah! Leong kok ia barikkit berdiri. Dengan cepat Ki Leong melangkah maju dan dengan lembut ia sudah memegang tangan Pek Eng sambil menjatuhkan diri berlutut di depan gadis itu. Eng Moi, kasihanilah aku yang akan hidup merana tanpa Engkau di sisiku. Eng Moi, aku cinta padamu, Eng Moi dan dia-dia menciumi tangan gadis itu. Pek Eng berdiri dengan matah, terbelalak dan muka pucat, tubuhnya menggigil karena ia bingung sekali. Ia merasa kaget, juga terharu bercampur marah dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya menghadapi pemuda yang mengaku cinta itu. Kedua kakinya gemetar. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara orang, wah, indah sekali bunga-bunga di taman ini. Aih, di mana adanya Sim Kong Chu? Katanya berada di taman ini, dan munculah Han Lo Jin. Sementara itu Ki Leong sudah cepat bangkit berdiri dan melepaskan tangan Pek Eng. Ah, ternyata betul Engkau berada di sini, Sim Kong Chu kata Han Lo Jin dengan wajah berseri gembira. Ha, kiranya nona Pek Eng yang cantik jelita itu berada di sini Han Lo Jin. Ada urusan apakah Engkau mencari aku? Ki Leong bertanya, alisnya berkerut dan suaranya kaku, hatinya tidak senang karena dia merasa terganggu sekali. Padahal, tadi Pek Eng tidak memperlihatkan perlawanan dan agaknya dia sudah hampir berhasil sebelum orang celaka ini muncul dan membuat kacau. Maaf, sebelum kita bicara, sebaiknya kalau nona Pek ini kembali ke kamarnya lebih dulu. Nona, sudah malam begini kalau nona masih berada di taman, tentu akan membuat hati Beng Chu merasa tidak tenteram. Sebaiknya kalau nona kembali ke kamarmu agar aku dapat bercakap-cakap dengan Sim Kong Chu, Pek Eng baru sadar akan apa yang telah terjadi dan diam-diam ia merasa bersyukur akan kemunculan orang itu. Tadi ia merasa seperti kehilangan semangat, dan kini ia melihat dengan perasaan ngeri betapa ia hampir saja terjerungus ke dalam jurang yang amat berbahaya. Ia mengangguk dan melangkah pergi dari situ tanpa banyak cakap lagi. Tentu saja hati Ki Leong menjadi semakin kecewa dan marah terhadap orang ini. Akan tetapi, tentu saja dia tidak berani menyatakan ketidaksenangannya, bukan karena dia takut terhadap Hon Lo Jin melainkan dia khawatir kalau sampai Leng Hai Giam Lo tahu akan apa yang hendak dilakukannya terhadap Pek tadi. Kalau Beng Chu tidak setuju dan marah kepadanya, dia dapat menghadapi kesulitan besar. Setelah Pek Eng pergi dari taman itu, Ki Leong memandang tajam kepada Hon Lo Jin, menelan kemarahannya dan hanya nampak kemarahan itu pada suaranya yang ketus dan kaku, tidak seperti biasanya dia selalu lembut dan ramah. Nah, keluarkan isi hatimu, Hon Lo Jin. Apakah urusan itu yang membuat engkau malam-malam begini mencari aku Hon Lo Jin bersikap tenang saja menghadapi kekakuan Ki Leong? Aku tadi minta penjelasan kepada Beng Chu tentang keadaan kita, karena aku ingin mengetahui lebih jelas bagaimana kedudukan kita, bagaimana kekuatan kita dan apapula rencana kita. Sebagai orang baru, aku tidak tahu apa-apa dan sebagai pembantu, tentu saja aku harus mengetahui semua itu. Akan tetapi Beng Chu menyuruh aku mencari dan menemuimu, Sim Kong Chu, dan katanya engkau dapat menjelaskan semua itu kepadaku, hem, urusan begitu saja, Ki Leong menoleh ke arah menghilangnya Pek Eng dan merasa menyesal bukan main. Untuk urusan begitu saja dia terpaksa melepaskan calon korban yang sudah berada di depan mulut tadi, tinggal tubruk saja. Malam ini aku sedang malas, biarlah besok pagi saja aku memberi penjelasan itu kepadamu, Hon Lo Jin. Hon Lo Jin tersenyum dan mengangguk. Begitupun baiklah, Sim Kong Chu. Selamat malam dia melangkah pergi, akan tetapi baru beberapa langkah saja, dia berhenti dan menoleh. Ada satu hal lagi, Kong Chu. Engkau sebenarnya harus berterima kasih kepadaku sehingga tidak terjadi sesuatu antara engkau dan nona Pek Eng, karena kalau Beng Chu mengetahui, tentu akan terjadi malapetaka atas dirimu. Setelah berkata demikian, Hon Lo Jin menghilang di dalam kegelapan malam. Ki Leong tertegun, berdiri mematung dan mengepal kedua tingjunya. Kemudian dia mendengus, berdebah dan dia pun meninggalkan taman, kembali ke dalam kamarnya. Tentu saja dia menjadi berhati-hati dan tidak berani mencoba lagi untuk mengganggu dan merayu Pek Eng setelah Hon Lo Jin mengetahuinya. Siapa tahu orang baru itu untuk mengambil hati melaporkan hal itu kepada Beng Chu. Dia harus berhati-hati sekali. Sementara itu, Hei Hei sedang duduk di dalam kamarnya. Dia telah dapat mendengar dan melihat banyak untuk bahan laporan kepada pemerintah. Dia harus bertindak cepat, pikirnya. Tidak ada waktu lagi untuk melapor ke Kota Raja, kepada Menteri Yang Ting Hao. Dia akan melapor kepada benteng pasukan pemerintah yang terdekat, tentang rencana pemberontakan yang akan dimulai pada terang bulan dua minggu mendatang. Rencana pemberontakan itu harus dihancurkan. Dia perlu menghubungi para pendekar, akan tetapi dia tidak tahu mereka berada di mana. Teringatlah dia kepada Hon Lo Jin. Orang itu mencurigakan sekali. Dia tidak yakin bahwa orang itu termasuk tokoh sesat yang hendak mencari keuntungan dengan membantu pemerontak. Siapa tahu dia adalah seorang tokoh pendekar pula yang menyamar. Sebelum pasukan pemerintah menghancurkan pasukan pemberontak, lebih dahulu para tokoh sesat harus dibinasakan. Dan pasukan pemerintah pun baru bisa bergerak kalau pasukan pemberontak yang jumlahnya kurang lebih seribu orang itu telah berkumpul di dataran Yunan. Tok-tok-tok daun pintu kamarnya diketuk orang dari luar perlahan. Dia terkejut bukan oleh ketukan itu melainkan karena sama sekali dia tidak mendengar langkah orang di luar pintu. Kalau langkah orang biasa, sudah pasti akan didengarnya. Jelas bahwa yang datang mengetuk daun pintu itu tentu orang yang berkepandaian. Siapa di luar tanyanya tanpa bangkit dari tempat duduk. Aku, saudara muda Teng Hei, bukalah pintu, aku Hon Lo Jin ingin bicara deganmu kata suara itu dari luar pintu. Berdebar rasa jantung dalam dada Hei Hei. Baru saja dia memikirkan tentang orang ini. Benarkah dia seorang pendekar yang bertugas sama dengan dia? Kalau benar, betapa beraninya mendatangi kamarnya begitu saja. Tentu akan menimbulkan kecurigaan, dan dia tahu bahwa diam-diam lem hai diam lo belum percaya kepada mereka berdua dan tentu selalu memasang metu-metu untuk mengamati mereka. Mungkin simkililong metu-metu itu, atau para anggau takui kokpang atau pekelian kau. Dan teringat dia akan kelihayan orang ini. Tidak mudah baginya untuk mengalahkannya. Bagaimana kalau dengan sihir? Belum dicobanya. Tidak selalu kekuatan sihirnya dapat diandalkan. Kalau bertemu lawan yang tangguh dan memiliki daya tahan terhadap sihir, seperti mendiang QBWE Tokli, nenek buruk itu, kekuatan sihirnya takkan ada artinya. Akan tetapi boleh ya coba, pikirnya sambil bangkit dari kursinya dan membuka daun pintu. Dia telah mempersiapkan diri, mengerahkan kekuatan sihirnya ketika membuka pintu. Begitu daun pintu terbuka dan hei-hei berhadapan dengan Hong Lojin, dia menatap tajam di antara kedua alis orang itu dan berkata dengan suara yang menggeptar penuh wibawa, Aku bukan hei-hei aku Sim Kililong jelas nampak betapa wajah Hong Lojin tertegun kaget, matanya terbelalak dan mulutnya tergagap, Sim. Sim. Kongcu, ah dia menggunakan tiga jari tangan kirinya dan menekan di antara kedua alisnya, kemudian memandang lagi dan kini wajahnya tersenyum lebar. Wah, saudara teng, jangan main-main. Hampir saja ku kira benar, akan tetapi baru saja aku bertemu Sim Kongcu di taman. Agaknya engkau memang suka bermain sulat, ya tahulah hei-hei bahwa orang ini memang tangguh. Begitu terpengaruh sihirnya, Hong Lojin tadi sudah berhasil memunahkan kekuatan sihirnya dengan menekan antara kedua alis matanya dengan tiga jari tangan kiri. Dia melihat betapa orang itu membawa sebuah guci arak, maka semakin heranlah dia mengapa orang ini datang kepadanya membawa guci arak. Hong Lojin, ada keperluan apakah engkau malam-malam begini datang berkunjung kepadaku diam-diam dia heran. Orang ini, bersama dia baru saja diterima di situ sebagai sekutu, dan malam pertama ini Hong Lojin sudah berkeliaran di tempat orang. Hahaha, karena aku suka padamu, karena aku kagum padamu. Engkau masih begini muda, akan tetapi sudah hamat lihai. Aku berkunjung untuk bicara dan untuk menyatakan rasa kagumku, mengajakmu minum-minum untuk mempererak perkenalan antara kita, hem, dalam lian butia tadi engkau sama sekali tidak menghargaiku, bahkan senatnya saja menuduh aku anghangcu kata hei-hei mendongkol. Hei-hei, karena memang engkau pantas menjadi anghangcu yang tersohor itu, tidak sudi. Tersohor jahat, apa gunanya hahaha, saudaraku yang baik. Bukankah di sini berkumpul banyak orang yang bergelimang kejahatan? Ataukah engkau ini seorang yang menentang kejahatan, dan kalau benar demikian, kenapa berada di sini berkata demikian? Han Lo Jin melangkah masuk. Bolehkah aku masuk? Aku hanya ingin menyuguhkan arak istimewa ini untuk memberi selamat dan menyatakan rasa kagumku, ucapan Han Lo Jin tadi mengejutkan hati hei-hei. Orang ini sungguh berbahaya, agaknya menaruh curiga kepadaku dan menduga bahwa aku adalah seorang dari golongan lain yang menentang para tokoh sesat, pikir hei-hei. Kalau benar demikian, celakalah, akan tetapi ia akan berpura-pura tidak mengerti dan ingin melihat perkembangannya. Masuk dan duduklah, Han Lo Jin, katanya mempersilakan. Keduanya duduk dipisahkan meja kecil, di atas dua buah kursi yang berada di kamar itu. Nah, katakan, Han Lo Jin, apa keperluan mu hei-heh, sudah kukatakan tadi. Ingin mempererak perkenalan dan ingin menyuguhkan arak ini. Ketahuilah, kawan. Arak ini adalah arak simpanan, sudah ratusan tahun umurnya, keras dan harum bukan main. Nah, aku ingin engkau menemaniku menghabiskan arak yang hanya tinggal beberapa cawan ini. Apakah di sini ada cawan kebetulan di setiap kamar tamu memang disediakan poci teh dan beberapa buah cawan. Hei-hei mengambil dua buah cawan dan dia bersikap waspada. Akan tetapi, Han Lo Jin menuangkan arak dari dalam guci ke dalam dua buah cawan kecil itu. Arak itu berwarna kekuningan, seperti emas, dan mengeluarkan bau yang amat harum semerbak seperti bunga. Saudara Teng Hei, mari kita minum sebagai tanda kagumku kepadamu, kata Han Lo Jin sambil mengangkat cawan araknya. Hei-hei mengikutinya, dan melihat betapa Han Lo Jin minum araknya, dia pun tidak curiga lagi dan dia pun minum arak itu. Manis dan enak rasanya, tidak begitu keras, namun hangat memasuki perutnya. Dua kali lagi mereka minum sampai guci itu menjadi kosong dan Han Lo Jin kelihatan gembira bukan main. Bagus, engkau memang seorang pemuda yang hebat, hei-hei. Aku suka sekali padamu. Sekarang aku pamit, aku ingin tidur di kamarku orang itu bangkit dan agak terhuyung. Hei-hei ingin mencertawakan karena baru minum tiga cawan saja sudah kelihatan mabuk. Akan tetapi ketika dia bangkit berdiri, dia pun terkejut karena kepalanya terasa agak berat, akan tetapi begitu nyaman rasanya. Apakah dia pun mabuk hanya karena minum tiga cawan saja? Kalau begitu, arak itu bekerja secara halus namun keras bukan main. Tapi, apakah sebetulnya yang hendak kau bicarakan, Han Lo Jin aku? Hei-hei-hei, tidak apa-apa. Aku melihat Sim Kong Cu di taman, hei-hei, dia sedang merayu Nona Pek Eng. Hampir saja Nona Pek Eng jatuh ke dalam rayuannya, akan tetapi, hei-hei, aku muncul menggagalkannya. Orang muda, engkau kakak angkat Nona Pek Eng, bukan? Sebaiknya sekarang juga engkau memperingatkan ia sebelum terlambat. Setelah berkata demikian, Han Lo Jin meloncat keluar dan menghilang dalam kegelapan malam. Hei-hei merasa terkejut sekali, juga marah. Keparat Kiliong itu. Dia menduga keras bahwa Kiliong adalah juga Chiang Kiliong, murid pulau teratai merah seperti yang diceritakan Kui Hang kepadanya itu. Dia harus memperingatkan Pek Eng, benar juga anjuran Han Lo Jin itu. Hei-hei lalu keluar dari kamarnya, menutupkan daun pintu dan merasa betapa tubuhnya ringan dan perasaannya nyaman sekali. Arak itu sungguh hampuh, pikirnya, kagum. Arak yang sudah tua sekali dan memang hebat. Dia tahu di mana kamar Pek Eng. Hal ini sudah diperhatikannya tadi karena memang dia ingin mempelajari semua letak kamar para penghuni sarang pemberontak itu. Dia harus memperingatkan Pek Eng, akan tetapi juga tidak boleh dilihat orang lain. Tidak baik kalau dia memasuki kamar seorang gadis, walaupun tidak ada maksud buruk. Sebaiknya Pek Eng dipanggilnya keluar. Eng Roy bisiknya dari luar jendela kamar gadis itu. Dilihatnya lampu masih bernyala dalam kamar itu, tanda bahwa Pek Eng belum tidur. Ini aku, hei-hei-hei kau terdengar suara gadis itu. S-s-s-t-t-t-t, keluarlah, ku tunggu di dalam taman, aku mau bicara penting, kata pula hei-hei. Baik, hei-ko, mereka bertemu di dekat pondok, tempat yang cukup sungi, juga gelap karena sinar lampu di depan pondok itu terhalang pohon. Ada apakah, hei-ko tanya Pek Eng sambil menghampiri pemuda itu, berdiri dekat sekali dengan hei-hei karena Pek Eng masih merasa ngeri teringat akan pengalamannya dengan Kiliong tadi. Eng moi, hei-hei tergagap dan pemuda ini memejamkan matanya sejenak, dia merasa aneh sekali, jantungnya berdebar kencang, hidungnya menangkap keharuman yang keluar dari rambut dan pakaian Pek Eng. Kau, kau harus berhati-hati terhadap rayuan Kiliong, hei-ko. Kau, kau sudah tahu. Tidak, aku tidak akan jatuh oleh rayuannya, aku tidak cinta padanya, hei-ko, dan gadis itu makin mendekat karena heran melihat betapa tubuh hei-hei agak gemetar seperti kedinginan. Hei-ko, engkau kenapakah, tanya Pek Eng sambil memegang lengan hei-hei. Akan tetapi, sentuhan ini membuat hei-hei tiba-tiba seperti menjadi gila dan merangkul, mendekat dan menciumi pipi dan bibir Pek Eng. Tentu saja Pek Eng terkejut bukan main, sampai ia menjadi gelagapan. Hei-ko, hei-ko, hei, gadis itu tidak dapat melanjutkan karena hei-hei sudah memondong tubuhnya, terus menciuminya dan karena memang di sudut hati gadis ini sudah jatuh cinta kepada hei-hei, sejak pertemuan pertama dahulu, maka akhirnya runtuhlah pertahanan batin Pek Eng. Dan ia pun bukan hanya manda saja bahkan balas merangkulkan lengannya pada loher hei-hei. Hei-ko, keluhnya dan ia memejamkan matu ketika dipondong dan dibawa oleh hei-hei memasuki pondok itu. Dengan kakinya hei-hei mendorong pintu pondok terbuka, masuk ke dalam pondok yang gelap karena memang lampunya tidak dinyalakan itu, dan menghampiri depan kayu yang terdapat di dalam pondok. Eng moi, hei-ko. Akan tetapi, ketika mereka sudah rebah di atas depan sambil berpelukan dan berciuman, ketika Pek Eng sudah terengah-engah dan pasrah bagaikan mabuk, tiba-tiba kesadaran hei-hei menembus kabut yang tadi menyelimuti batinnya, kemabukan aneh yang mendatangkan rangsang berahi yang amat hebat itu dapat nampak oleh kesadarannya dan dia pun mengeluh, tiba-tiba melepaskan rangkulannya dan meloncat turun dari pembaringan. Hei-ko Eng moi, apa yang kita lakukan ini? Ahaha, dan hei-hei teringat semuanya, lalu dengan geram tertahan dia pun meloncat keluar dari pondok itu. Pek Eng masih berada di atas depan dan gadis ini terisak. Baru saja bayangan hei-hei berkelebat keluar dan lenyap dalam kegelapan, nampak pula bayangan sesosok tubuh manusia memasuki pintu pondok dan dia menutupkan pintu dari dalam. Hei-ko Eng mengeluh dan merintih panjang dan selanjutnya sunyi di pondok itu. Kesunyian yang menghanyutkan, kesunyian yang penuh dengan pengaruh setan dan iblis, yang selamat menikmati. Selamat menikmati.